Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 dengan judul Ecosystem Estuaria Contoh perairan yang kami ambil adalah Perairan Sungai Lampnya yang terlalu di kawasan Jalan Tengku Nyarim, Kejamatan Syahkuala, Kota Benda Aje Ekosistem Estuaria adalah suatu daerah perairan Tanpa bertemunya air tawar dari sungai dan air laut Dalam hal ini, pembentukan daerah Estuaria Diawali dari suatu aliran sungai yang menuju ke laut Daerah ini dapat berupa muara sungai yang sangat lebar, rawa-rawa pantai Daerah lain yang tidak terlepas dari pengaruh air laut Sungai Lamnyong termasuk ke dalam ekosistem Estuaria Di mana adanya campuran antara air tawar dan air laut Jika salinitas yang dikandung dalam suatu air berkisar antara 0,5 hingga 30 ppt Maka air ini disebut dengan air payau Air payau ditemukan di daerah-daerah muara dan memiliki keanekaragaman hayati tersendiri Beberapa jenis ikan yang populer yang terdapat di sungai Lamnyong adalah Ikan Tengar, Ikan Kakap, Ikan Kerapu, Ikan Bulan, dan Ikan Kapas Karena keberagaman jenis ikan yang terdapat di sungai Lamnyong Tak ayal sungai ini menjadi salah satu tempat yang memiliki daya tarik tersendiri bagi para pemancing Namun, sangat disayangkan saat ini sungai Lamnyong mengalami pencemaran air Yang ditandai dengan banyaknya sampah di lingkungan sekitar sungai Lamnyong Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan biota yang terdapat di sungai Lamnyong akan terancam hidupnya Sebagai manusia, marilah kita menjaga ekologi perairan di sekitar kita Agar bumi kita menjadi lebih baik di masa depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!